Hai ayuh ya semakin menarik tapi disini karena kita online ya ini juga sudah cukup banyak teman yang bergabung ini ya ribuan yang nonton ya amin ya teman-teman yang bergabung mengikuti obrolan malam hari juga boleh loh pertanyaan kita santai ya santai tidak tidak harus menyerahkan apa-apa maka teman-teman bisa sambil ngopi, sambil snack tapi kalau ada hal yang bertanyakan bisa langsung ditanyakan kepada Mas Tite yang berkesempatan hadir pada malam hari ini seperti yang sudah saya sampaikan terima kasih tentang kelahiran kembali dan sudah disahabatkan kenapa kelahiran kembali, kelahiran kembali seperti apa karena ada kebahasan yang menarik tadi berkaitan anda lahir yang original, anda lahir yang pas, itu juga menjadi batu sambungan dalam kekristianan ya karena tadi juga ada kasus sudah katanya sudah lahir baru tetapi ternyata perjalanan profil pencernya berubah ya mungkin yang lama sudah dihabus-habus ya ganti yang baru ya sampai mungkin foto bayinya nggak ada banyak foto yang sudah berbeda ini jadi sebenarnya bahasanya cukup menarik mungkin ada yang bertanya dari teman-teman sampai kesempatan dah ya mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tema malam hari ini karena kalau saya sendiri tadi sedikit pusing tadi bahas tentang yang original dan ya tidak original intinya kan yang bagi saya yang original itu berarti memang dilihatkan dari roh gitu ya iya gitu ya, dari roh yang benar nah tadi itu sudah sikitnya refet ya, saya kan orang biologi ya tapi membahas tentang genetis-genetis gitu ya biologi kita paham tadi kan ada ya bahasan orang biologi pasti paham taruh mikir oh ya ya, ini rupanya beda ada ya bisa di cari tahu ya, bapaknya keket hidup kue ya keket hidup kue ya, itu dari kicik saja ya nah genetisnya beda dari sifat karaku juga secara genetis juga meskipun belum, saya belum berliterasi ada ilmu tertentu tetapi secara psikologis ada satu pahamnya juga berkaitan ayah dan orang tua yang kalau ayah orang tuanya pendiam kemungkinan anaknya yang pendiam lagi ada kepastian begitu nah ini menarik kalau dari sisi rohani, apakah ada yang namanya genetis atau DNA rohani gitu yang akhirnya membuat perusahaan saya itu juga ada pemilipan dengan dengan orang tua orang dari saya tuanya itu itu gimana? ini agak-agak sepertinya agak-agak bagi saya agak rumit ini ya ini pertanyaan perenungan saya juga gitu ya jadi saya akan tunjukkan dua dua peristiwa atau dua topik tentang ini ya yang pertama saya punya pengalaman jadi salah satu yang namanya pemuritan gitu ya namanya pemuritan kan mesti ada yang meniru ya jadi meniru meniru itu bisa pakaian jadi kalau gurumu rapi pasti kamu disuruh rapi simple kalau gurumu gondrong jadi muridnya gondrong itu itu jerikas lah kalau disini ada yang gondrong Pak Andi ya Yesus juga gondrong tadi kita ada wakil Yesus disini tetapi tapi boleh gondrong ini ya juga pernah salah satu ini soal cara bicara ada yang disebut meniru jadi ada yang namanya gurunya kan punya logat gitu ya logat bicara nah kalau logat bicara yang waktu itu saya temukan itu cara mengucapkan engkau jadi engkau atau engkau jadi kalau di ini kalau di orang Jawa kelihatan sekali ya sebenarnya ya jadi beberapa huruf diucapkan dengan intonasi berbeda jadi misalnya S di huruf Jawa ada tiga S S yang berhenti cepat S biasa dan S H S yang dalam ya kayak ngeses gitu ya jadi misalnya bakso nah itu ada ada so ada desisnya itu beda dengan S biasa terus E E kita di Jawa punya tiga huruf E sendiri E dan E jadi misalnya E itu ya cecak cecak nah cecak itu E cecak misalnya E ya apa ya kalau orang sambil berteriak kan juga itu sebenarnya bukan E enggak mungkin kamu teriak oh oh enggak mungkin madu E gitu kan jadi E E nya lebih kelihatan itu ditulis ya tetap E gitu enggak bisa kita pakai huruf lain karena ini huruf latin ya terus yang yang ketiga jadi ada E E ada E nah itu jadi logatnya gurunya kebetulan kan Eng jadi E E Engkau gitu ya ya entah dia memang kesukanya begitu atau secara genetik ini apa namanya struktur struktur ini apa namanya di area leher atau area pita suaranya memang begitu gitu ya juga tidak menyelami lebih dalam nah itu kebiasaan ya kebiasaan bisa ya yang menarik banyak diantara para muridnya itu juga mengucapannya eh gitu ya sementara dalam bahasa ya bahasa Indonesia lah kalau kebetulan kan sebenarnya juga kita semuanya orang Indonesia kan bacanya kan E Engkau jadi Engkau E nah ini meniru otomatis loh nih dia tidak pernah menyuruh orang meniru loh tetapi itu otomatis tertransfer padahal ini bukan anak kandung ini bukan anak kandung ini hanya murid saja nah bayangkan jika itu anak kandung kalau anak kandung kan secara genetik kan punya struktur pita suara yang mirip jadi kalau misalnya ya kita di Indonesia mengucapkan bahasa Inggris pasti beda saya paling lucu itu kalau lihat orang India mengucapkan bahasa Inggris orang-orang perindapan lah bahasa kita ya di Indonesia beda logatnya beda banget lucu gitu ya saya mau menirukan agak susah tapi lucu nanti kalau teman-teman melihat orang India asli yang menggunakan bahasa Inggris di YouTube banyak jadi ada beberapa tutorial orang-orang IT itu orang-orang India dan dia menggunakan logat India jadi saya kesulitan mendengarkan itu kadang harus mikir beberapa kali logatnya bukan logat Amerika yang agak jelas nah itu genetik jadi kalau orang genetiknya memang begitu ya dia akan punya mewarisi sifat terima kasih terima kasih